Menghadap Bapak Presiden, sekalian diajak makan, bisa dikatakan ini bukan, udah agak sore jadi makan sore. Saya baru tiba dari luar negeri, dari Yordan dan dari Arab Saudi, mendarat di Halim jam 11, dan baru saja diterima Bapak Presiden. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordan, yang KTT ini khusus untuk membicarakan bantuan kemanusiaan yang segera bisa disiapkan, mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud. Dan, seandainya gencatan senjata itu tidak terwujud pun, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mendesak kedua pihak untuk gencatan senjata dan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Yang di dianggarakan atas undangan Raja Yordan, Presiden Mesir, dan Sekjen PBB, juga dihadiri oleh Presiden Palestina, dan beberapa kepala negara dan pemerintah lainnya, diantaranya Perdana Menteri Spanyol, Slovenia, Maroko, Libanon, Presiden Rwanda, Siprus, dan beberapa negara-negara lain. disusunlah langkah-langkah untuk mengatur bantuan. Dan Indonesia sudah umumkan kita siap mengevakuasi seribu pasien dirawat di Indonesia dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Kofifah, Gubernur Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat juga menawarkan siap menampung Jatim Piatu anak-anak yang kena trauma ini sedang dibicarakan. kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Saya baru lapor ke Presiden Presiden juga mengatakan kita tetap bila di minta kami tetap siapkan pesawat Hercules untuk terus mengirim bantuan lewat udara. Dan apabila diperlukan kami siap kembali mengirim rumah sakit kapal, kapal rumah sakit. mereka juga minta kita bantu tidak hanya Gaza tapi Tepi Barat karena Tepi Barat juga ternyata keadaannya sangat sulit. Di Yordan saya melaksanakan pertemuan bilateral dengan Raja Yordan untuk meneruskan kerjasama bilateral kita di banyak bidang. Termasuk di bidang tukar-menukar tenaga ahli dan kami juga siap untuk melaksanakan kerjasama di bidang pertahanan. Di situ juga saya ketemu Secretary of State Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Saudara Blinken dan kita bahas juga apa yang bisa Indonesia bantu untuk mendukung bencatan senjata ini. kami memang menyuruhkan kedua pihak juga kepada Hamas untuk bisa mengambil kesempatan ini untuk menghentikan pertempuran menyelamatkan nyawa rakyat yang tidak berdosa yang rakyat yang tidak bersenjata non-kombatan warga sipil ibu-ibu anak-anak supaya bisa diselamatkan segera. Kemudian atas petunjuk Bapak Presiden pun saya mampir ke Arab Saudi diterima oleh Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman dan diterima oleh Perdana Menteri Arab Saudi yang sekaligus adalah Putra Makota Pangeran Muhammad bin Salman disitu kita tukar-menukar pandangan informasi dan kita sepakat untuk meneruskan kerjasama yang erat dengan Pemerintah Saudi beliau sampaikan salam untuk Presiden Jokowi dan menyatakan ingin kerjasama yang erat dengan Indonesia dan berharap Indonesia juga akan terus bekerjasama dengan Arab Saudi di berbagai bidang akan dilakukan suatu pengaruh yang terus menerus sehingga opini dunia yang nanti diwakili oleh pemerintah pemerintah negara-negara di dunia kita berharap meyakinkan terutama pihak Israel untuk menghentikan serangan-serangan mereka sebagaimana kita ketahui ya dalam beberapa minggu ini sudah beberapa negara Eropa sendiri yang sudah menyatakan mengakui Palestina dan juga di PBB juga mayoritas anggota PBB sudah menyatakan mengakui Palestina minta Palestina diterima sebagai anggota PBB dan Dewan Keamanan PBB yang terakhir juga mengendorse usul gencatan senjata ini jadi tidak ada veto dari negara manapun ini saya kira suatu langkah yang langka jadi kita lihat ada suatu sesuatu hasil kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia tapi juga kita juga menyuruhkan Hamas agar segera menerima gencatan senjata ini demi rakyatnya sendiri saya kira saya tidak berpikir kita perlu bentuk gerakan-gerakan lagi saya kira kita sekarang harus ke arah konkret ke arah langkah-langkah yang real dan saya kira di KTT ini Indonesia yang paling konkret kita sudah sebut kita siap mengambil seribu pasien sebagai langkah awal ya oke terima kasih